Industri BPR harus hati-hati pilih debitur agar dapat bertahan di tengah pandemi. Di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi virus corona, BPR diharapkan mampu bertahan dengan inovasi serta inisiasi baru agar dapat terus tumbuh di tengah persaingan bisnis. Pertumbuhan BPR masih sangat positif hingga Januari 2020. Untuk loan-to-deposit rasio BPR tercatat masih sebesar 76,2 persen. Sementara penempatan tabungan atau DPK di BPR masih tumbuh 7,96 persen dibandingkan dengan periode tahun lalu dengan angka Rp31,5 triliun. Selanjutnya untuk kredit BPR masih mampu tumbuh 10,52 persen dengan nilai Rp109 triliun. Ekonom senior Indef Afiliani menyarankan agar BPR membuat prognosa bisnis lanjutan dan strategi bisnis agar mampu melewati pelemahan ekonomi saat ini. Salah satu poin penting dalam prognosa yang harus dibuat, ialah terus menyeleksi debitur yang pantas mendapatkan restrukturisasi. Afiliani menambahkan salah satu inisiasi yang dapat dijalankan BPR bisa berupa digitalisasi layanan kepada nasabah. Sebab di masa pandemi pada saat ini, industri jasa keuangan terus berlomba memberikan layanan digital. Terima kasih telah menonton!